Mengurangi beban masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan yang terdampak pandemi COVID-19, Gubernur Papua Barat kembali membagikan bantuan jaring pengaman sosial tahap ke-2 berupa 2.553 paket bahan pokok. Bertempat di ruang rabat kantor Bupati Manokwari Selatan Gubernur Papua Barat Domingos Maracan, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan paket bantuan jaring pengaman sosial secara simbolis kepada pimpinan lembaga keagaman. Dalam penyerahan itu, umat Kristen Protestan mendapat bantuan sebaik 1.953 paket bahan pokok, umat Katolik mendapat 50 paket bahan pokok, dan umat Islam mendapat 550 paket bahan pokok. Pejabat Sementara Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Musa Kamudi mengatakan, dampak pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan, sehingga melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Dia merasa bahwa dampak dari COVID-19 ini berdampak pada aktivitas kegiatan 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 masyarakat, sehingga dengan upaya memberi bantuan ini akan meringankan masyarakat, kalau sebab itu kita beri apresiasi dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, walaupun demikian kita juga dari Kabupaten Kota akan melakukan pembantuan kepada masyarakat yang tidak dapat. Sementara itu, Kepulauan Papua Barat Domingos Badacan dalam sambutannya mengatakan, bantuan jaring pengamanan sosial yang diserahkan merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk meringankan beban masyarakat kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Kepulauan Papua Barat Domingos Badacan dalam kegiatan masyarakat yang berdampak semakin tinggi iniklasi. Kegiatan ini adalah bentuk keperluan sosial di tenaga COVID-19 yang diharapkan mampu meringankan beban hidup masyarakat, dan juga maksud dan merupakan wujud konflik pemerintah Provinsi Papua Barat untuk bersihatan dan bersihatan dari Provinsi Papua Barat. Akhirnya ini yang saya hormati. Lebih lanjut disampaikan juga program jaring pengamanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan dapat bersinergi dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kota Soepapua Barat sehingga bantuan yang diberikan dapat diterima oleh semua masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tim Liputan menggabarkan.